Ada-ada saja tingkah dan pola yang dilakukan anggota DPRD Bali ini. Pasalnya, selama dua tahun belakangan ini anggota DPRD Bali Dapil Badum dari fraksi PDIP, Made Duwama diketahui tidak pernah ngantor. Bahkan, terbaru menjuat laporan penggelapan mobil dan penipuan soal tanah terhadapi Made Duwama dikaitkan dengan posisinya sebagai anggota DPRD Bali. Banyak yang pihak yang menduga bahwa Made Duwama sendiri menghindar dari kasus yang membelitnya saat ini. Terkait hal itu, sekretaris fraksi PDIP DPRD Bali Cokorda Gede Agung menampik hal tersebut. Menurutnya, selama ini saat sidang paripurna ataupun sidang-sidang yang lain, Made Duwama selalu hadir secara virtual. Oleh karena itu, pihaknya membanta apabila yang bersangkutan dianggap tidak pernah hadir. Terus terang saya di fraksi PDIP, kalau dibilang tidak pernah hadir, kan nggak mungkin. Saya tegak lurus ini, saya sering ikut sidang secara virtual, beliau ada, katanya saat dikonfirmasi, Rabu tanggal 30 Maret tahun 2022. Mengenai adanya pelaporan Made Duwama ke kepolisian, pihak yang nggak mencampuri lebih dalam. Yang jelas, selama belum ada keputusan resmi terkait laporan itu, pihaknya menganggap Made Duwama masih sah sebagai anggota Dewan. Kalau saya sih sederhana saja, sepanjang belum ada penetapan apa, kan sudah ada yang proses, ya silahkan saja. Kecuali memang sudah ada penetapan apa, beda lagi saya mengikapinya, akunya. Lebih lanjut, mantan bupati kelumpung ini juga mengaku tidak mengetahui secara pasti apa kasus yang menimpa Made Duwama. Pasalnya, belum ada surat ataupun laporan yang masuk ke fraksi, partai, dan dirinya. Sampai saat ini, saya sih belum ada surat dari mana, apa benar seperti itu, kan saya juga tidak tahu, tandasnya. Sebelumnya, Duwama sendiri sebelumnya sempat diduga terjerat kasus penggelapan mobil. Untuk diketahui, Made Duwama merupakan salah satu kader PDIP dan sebagai anggota di Komisi IDPRD Bali. Dia harus berurusan dengan pihak kepolisian karena diduga menggelapkan mobil, meski masih berstatus sebagai saksi namun dia sempat mangkir sebanyak dua kali saat dipanggil oleh pihak berwenang saat dimintai keperangan. Sebelum duduk sebagai anggota DPRD Bali, Duwama sendiri merupakan anggota DPRD Kabupaten Badung sebagai dua periode. Ia juga sempat duduk sebagai bendesa adat ungasan. Kemudian, pada tahun 2019, ia lolos ke DPRD Bali dengan rainan 13.852 suara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! 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 Sayaeran terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih.